oke baik terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati kita pada kesempatan kali ini ya terima kasih semua teman-teman dimanapun Anda berada kali ini saya akan memberitahukan dan memberikan informasi kepada kalian supaya kalian jangan lagi terkena tipu bagi para-para penipuan online yang bekerja online di media sosial lainnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan media dan informasi yang sangat penting buat teman-teman di seluruh wilayah Indonesia ya guys sebelum kalian nonton subscribe dulu channel saya yaitu channel Pro Video Black subscribe dan bagikan kepada teman-teman ya guys subscribe dan subscribe my content-content saya ya guys oke guys kita akan lanjut di video-video saya oke guys saya akan memberikan informasi di kepada kalian yaitu tentang ada salah satu kasus peminjaman tentang peminjaman online ya peminjaman cepat atau dana cepat yang sudah sekarang ini melalui aplikasinya ya guys itu kalian bisa melakukan apabila kalian yakin di jaman sekarang ini ada ya kasus penipuan ya guys seperti saya kemarin saya ditelepon sama orang orang ya guys dia bilang kalau anda mau memerlukan dana cepat saya bisa membantu anda langsung transfer ke nomor rekening anda ya guys ya guys langsung dia mengatakannya seperti ini kalau saya transfer ke rekening anda secepatnya mohon anda bisa mengirim sebuah alamat KTP ya KTPnya seperti ini ya guys kalian bisa menunjukkan KTPnya seperti ini dan ada nomor-nomor nomor-nomornya ya juga guys nomor-nomornya nanti dibalik ini dan kartu keluarga kalian atau sim kalian ya sim kalian kalian bisa foto dan kalian kirim kirim kepada orangnya setelah kalian kirim kepada orangnya dia serta surat-suratnya yang dia minta kepada nomor tersebut itu nanti dia ada dia sedang melakukan penipuan 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 yaitu dia akan mencairkan dana yaitu lewat aplikasi peminjaman cepat dia akan masukkan nomor teleponnya ya guys di aplikasi itu dan dia akan menerima kode dari nomornya baru lanjut dia akan memasukkan nomor KTP dari kalian dan surat bukti-bukti lainnya serta kartu keluarganya kalian dan alamat lengkap kalian yang kalian kirim kepada penipuan tersebut atau orang yang mendukung penipuan tersebut dan dia akan menulis 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 ya sesuai dengan nomor KTP kalian dan dia akan melakukan pencairan pencairan dana ya pencairan dana dia akan melengkapi disitu disitu ada salah satu namanya aplikasi peminjaman cepat ya guys memang kalian bisa melakukan sendiri tapi hati-hati kalian mengirimkan KTP serta nomor alamat lengkap dan tempat tinggal kalian ya guys ya disitu dia akan melakukan transaksi transaksi peminjaman cepat oke guys dia akan melakukan peminjaman lewat ATM ya guys ATM dia akan menarik dana sudah setelah dia akan menarik dana dan oke dananya sudah ditarik saya akan men-transferkan ke nomor rekening anda untuk sekiranya ya pada saat itu anda dikena tipe ya atau dikena namanya pelet pelet ya pelet pelet sosial media pelet atau dikatakan namanya kalian di sosial media itu namanya orang yang suka membongi kalian ya guys hati-hati ya guys dengan penipuan-penipuan terseperti ini jadi kalian melakukan online hati-hati ya guys dengan melakukan penipuan oke setelah dia sudah mengambil dana ya dia akan untung untung bagi bagi dia ya guys kalau dia sudah melakukan pengambilan otomatis dari dari pihak bank ya dari pihak bank dia akan datang dia akan datang langsung mengklaim mengklaim rumah rumah kalian rumah kalian atau tempat tinggal kalian akan di di klaim oleh pihak bank bahwa kalian tidak mengetahui ini kenapa sampai orang bank bisa datang mengklaim rumah kalian tanah kalian atau tempat tinggal kalian atau jaminan kalian yang telah dijaminkan oleh para orang yang penipu pada saat itu kalian nanti mulai sadar bahwa kalian telah melakukan melakukan pengiriman atau foto berkas-berkas administrasi kalian daripada orang yang tidak berwajib atau orang yang tidak diketahui ya guys jadi itu hati-hati jadi aplikasi yang peminjaman online ini sangat sangat berbahaya ya guys sangat berbahaya bagi bagi orang ada untungnya dan juga ada ruginya ya guys jadi itu hati-hati ya guys saya mau memberitahukan kepada kalian semua teman-teman seluruh Indonesia kemarin saya hampir terkena kasus juga ya guys banyak punya kasus saya sedang mengalami tapi sedang masih sabar dan tawakal ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian ini menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat kalian semua dan motivator buat teman-teman jangan lupa sampaikan kepada teman-teman kalian dan atau orang tua kalian ya guys jangan sampai kalian melakukan hal seperti ini ya guys hati-hati ini sangat memahayakan bagi kalian semua guys terima kasih kalian sudah menonton di channel saya untuk selanjutnya nanti saya akan bagikan video-video pengetahuan pengetahuan baru kepada kalian yaitu tentang ada ya tentang mungkin pendidikan olahraga atau mungkin jalan-jalan destinasi dan saya juga sedang membuat film itu sedang membuat film pon papu ya guys ada beberapa film-film yang saya saya buat nanti kalian cari dan kalian nonton nah film ini juga dia dapat membantu kalian pada saat mungkin kalian lelah tidur mungkin bisa membantu nonton yaitu film film pon papua ya film pon papua ada episode 1-4 ini yang episode 5 saya baru dirilis nanti silahkan nonton oke guys mungkin begitu ya guys teman-teman sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya oke next time by discover into my next two channel and time this over ya bye bye guys